Pelaku perampokan di enam minimarket yang ada di kawasan Kuta dan Denpasar berhasil diamankan. Dari hasil kejahatannya, pelaku berhasil menggasak puluhan juta rupiah. Terunggap sudah pelaku perampokan minimarket yang belakangan ini sering terjadi di wilayah Kuta dan Denpasar. Pelakunya adalah KD Wariana alias Dek Bola. Dia berhasil ditangkap tim opsional Polsek Kuta setelah melakukan aksi perampokan di enam minimarket yang ada di seputaran Denpasar dan juga Kuta. Minimarket terakhir yang dirampoknya adalah minimarket CK di Jalan Sunset Road, Seminyak, yang terjadi pada 27 Juni lalu. Pelaku yang bekerja sebagai tukang potong batu ini berhasil ditangkap pada 4 Juli lalu di wilayah Abian Semal, Badung. Dalam aksinya, pelaku tidak segan-segan melukai korbannya. Untuk melancarkan aksinya, pelaku biasanya melakukan aksinya pada dini hari. Caranya pelaku yang beraksi sendiri langsung masuk ke minimarket kemudian menondongkan senjata ke arah kasir. Korbannya ketakutan pun langsung menyerahkan uang yang ada di dalam kasir. Dari semua hasil kejahatannya, pelaku berhasil mendapatkan uang hingga puluhan juta rupiah. Uang hasil kejahatannya digunakan untuk berjudi sabung ayam. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti pakaian dan sesuatu. Senjata tajam yang digunakan saat melakukan aksinya. Sementara senjata api jenis softgun oleh tersangka dibuang di sebuah aliran sungai. Pelaku dijerat dengan pasal 365 KHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Sampai jumpa di video selanjutnya.